Intro Hai Assalamualaikum Selamat datang di channel kajian eksklusif Tempat cerama dan video seputar Islam Untuk mendukung channel ini silahkan klik tombol subscribe Like, Comment, dan Share video ini ke media sosial kamu ya Semoga kita semua mendapat pahalanya Jazakumullahu Wairan Alhamdulillah, mohon maaf saya potong Karena tadi beliau sebutkan adik-adik Alhamdulillah, salah satu karunia Allah berikan Saya bersudara 12 Timnas Alhamdulillah, dari 12 9 laki, 3 perempuan Sudah ada 10 Benhafal Al-Quran, 30 juz Yang 2 ini Bisa dikatakan hafal Tapi belum tamat Ada yang sudah 20 Ada yang 28 Dan ketika saya ke Indonesia Dan melihat betapa luar biasa Kebutuhan umat Islam di Indonesia Khususnya dalam hal agama Aba lagi Al-Quran Saya pernah menawarkan adik-adik saya Mau gak kira-kira Bindah Berhijrah Dari tanah suci Ke tanah air Tapi saya gak bisa menjanjikan apa-apa Saya gak bisa kasih rumah Saya gak bisa kasih kehidupan yang mewah Kalau mau lebih nyaman Ya Medina Karena kami semua lahir di kota Medina Kalau mau kata suci Ya Medina Mau kita bicara keberkahan Ya Medina Indonesia Yang ada cuma orang Indonesia yang baik hati Tidak ada selain itu Mau gak datang Bantu Karena saya sangat membutuhkan dukungan dari adik-adik Alhamdulillah respon Mereka sedikit Satu bersatu Sambil Alhamdulillah saya menhadirkan Sekarang ada di Indonesia Ada tujuh Bahkan ada yang saya sudah jodohkan di Indonesia Ada tiga laki-laki Sama satu perempuan Saya sudah nikahkan di Indonesia Sama orang Indonesia Jangan khawatir bu Masih ada lagi Jadi Alhamdulillah dengan kehadiran mereka disini Sangat terbantu Ketika membangun yayasan Semua adik-adik saya yang terlipat Ikut membantu Ada yang menijimannya Ada yang sehari-harinya Pengawasnya Semua adik-adik saya sendiri Yang mereka luar biasa Begit dia keras Kalau kita membangun Mereka yang turun Karena mungkin saya tidak bisa Setiap titik dan setiap Ini Alhamdulillah Adik-adik saya bisa Bahkan Beberapa hari kemarin Sampai hari ini Adik saya Syed Muhammad Berada di Tanah Riau Tapi beliau disana Agak sedikit Jauh Dan Alhamdulillah Ini semua karunia dari Allah Sekarang saya juga Menhadirkan ayah sama ibu Walaupun ayah sama ibu Bercita-cita Untuk wafat di kota Medina Dan mereka datang Ikut juga membantu Saya bukan dari keluarga Benhafal Al-Quran Ayah sama ibu saya awam Bukan mereka Benhafal Orang awam Biasa Ibu saya sampai usia 40 tahun Belum bisa baca Quran Juga bayangkan Ayah saya Belajar sekolah Sampai kelas 3 SD Ibu saya tidak pernah sekolah Tapi kesabaran mereka Allah lahirkan Alhamdulillah Penhafal Al-Quran Sekarang anaknya sendiri Menjadi guru Untuk orang tuanya Sekarang ayah sama ibu saya Dua-duanya Alhamdulillah Hapal Al-Quran Makanya mereka datang Walaupun hanya sebatas Tahsinu tilawa Memimpin Bapak-bapak Dan ibu-ibu Termasuk adik-adik saya Yang berumpuan Sekarang sudah adik saya Di sini yang berumpuan Ada 3 Yang hadir di sini Untuk membantu Karena Baniya Akhawat Yang awal-awal Ketika mulai acara Program ini Agak mungkin sedikit Apa Merasa tidak nyaman Gurunya laki-laki Yang Muridnya adalah Perempuan Dia merasa tidak nyaman Baniya Alhamdulillah Sudah hafal Tapi makanya kita hadirkan Adik-adik Alhamdulillah mereka bisa Bersama-sama berumpuan Sama-sama berumpuan Dan mereka bisa Banyak belajar Mohon du'a Rasulullah Sekarang saya lagi Rayu adik saya Dia sudah Doktor di Apa namanya Di Masjid Nabawi Dan beliau Sebagai Sangat mendalami Ilmu hadis Dan ilmu warisan Faraid Ilmu warisan Beliau luar biasa Hafal Sangat hafal Jadi kalau ada Bertanian dari jamaah Kepada saya Saya selalu tanya Sama dia Padahal dia adik saya Nomor sembilan Tapi ilmunya lebih besar Daripada saya S2 Dua kali Kemudian sambil KS3 Dan sambil sekarang Dia belum nikah Dia lebih banyak Hobinya ilmu Nikah sama ilmu Sekarang usianya 33-34 Saya sedang merayu Dia untuk Datang Diberikan kepercayaan Oleh kerajaan Kursi ulama Di Masjid Nabawi Untuk menajar Saya bilang Saya kasih juga Kursi Indonesia Bukan kursi ulama Tapi mau Kesini datang Untuk Ikut membantu Mudah-mudahan Insya Allah Beliau mau Dan saya sudah Rayu kemarin Berkali-kali Ada ini Ada ini Jodohnya Mau gak Kita mancing dia Mancing dia Padahal Saya tahu Dia kurang minat Untuk menikah Tak begitu Dia lebih banyak Memperhatikan Da'wah Dan ilmu agama Doakan Mudah-mudahan Mana yang kita bisa Insya Allah Ini semua demi Kebaikan untuk Negeri Indonesia Saya tidak ada Kepentingan Tidak ada urusan Di negeri Saya tidak punya Kepentingan Politik Saya tidak punya Kepentingan Apa-apa Bahkan Cita saya Allah SWT Boleh Ya Allah Caput Niawa saya Ketika sudah Satu juta Menhafal Al-Quran Menjadi kenyataan Dan terwujud Tidak apa-apa Caput Niawa saya Mau apa lagi Itu yang menjadi Harapan saya Mudah-mudahan Itu juga menjadi Harapan Bapak Ibu Supaya kita Bersama-sama Menjadi Ahlul Quran Di dunia Dan di akhirat Amin Ya Rabbal Al-Alam Jazakum Allah Khair Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa